Napaian aja sih, personil Vyobi di minggu ini. Kali ini Mimin akan bahas putar aktivitas yang menarik dari semua personil Vyobi. Ternyata Marsha Vyobi baca buku berjudul Matinya Sang Penguasa. Jadi penasaran buku apakah itu? Apakah akan menjadi sebuah lagu kedepannya? Halo teman musik, selamat datang di Isengin Musik, channel yang bahas serba serbi musisi dan musik itu sendiri. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. Maafkan Mimin ya teman musik, baru bisa upload lagi nih. Kemarin sempat mau buat konten nominasi Vyobi pada Bandung Musik Award. Namun saat menonton live dan mengetahui hasilnya, jadi kurang bersemangat. Ya Vyobi hanya masuk sebagai nominasi saja, belum memenangkan kategorinya. Dikarenakan yang menilai adalah musik direktor radio, jadi Mimin cukup paham sajalah ya, pastinya yang diputer di radio lagu-lagu yang bagaimana teman musik pun paham ya, Mimin tidak mau bahas lebih. Cukup berbangga saja Vyobi menjadi nominasi, karena pasar Vyobi sudah kelas internasional. Kali ini Mimin mau bahas aktivitas apa aja si Vyobi kemarin-kemarin. Jadi Mimin lihat postingan Instagram personil Vyobi dan lihat instastory-nya. Pertama dari Siti Vyobi, dari brandanya diposting tanggal 8 September tahun 2022, dengan caption musik Make Me Happy, ikon tangan metal, berisi Real South City di acara konser Thailand tanggal 27 Agustus tahun 2022, tidak ada instastory dalam 24 jam ini. Kedua Widi Vyobi, kebalikan dari Siti, tidak ada postingan terbaru, namun ada instastory saat workshop atau latihan, yang buat penasaran adalah lokasi studionya, ini adalah suasana berbeda dari studio yang biasa dipakai untuk latihan, instastory-nya berupa video, memperlihatkan sound system dari merek Roland, lalu terlihat gitar Gibson milik Marsha, yang hijau muda itu gitar apa bas ya, sepatu pastinya dari fans Indonesia. Ketiga Marsha Vyobi, pada postingan beranda terakhir hari lalu, menampilkan foto-foto Vyobi saat di Waken Open Air, berfoto dengan band senior dan balat ceprot cabang Eropa. Ohya sama pose favorit Marsha saat di Thailand, duduk dengan memainkan gitarnya saat menampilkan sesi instrumental. Sedangkan di instastory-nya menampilkan saat di studio sama seperti Widi, dengan angle yang berbeda tapi terlihat sama aja sih, hehehe. Lalu postingan Marsha memegang buku berjudul Matinya Sang Penguasa, ini yang membuat Mimin penasaran, buku tentang apakah ini, karena dari judulnya aja pastinya ada hubungannya dengan pemerintahan, atau politik, atau mungkin masalah ketimpangan sosial. Akhirnya Mimin tanya Mbah Google nih, buku berjudul Matinya Sang Penguasa dengan pengarang Nawal Asadawi, diterjemahkan oleh Marianne Katopo, dan diterbitkan di Jakarta oleh Yayasan Obor Indonesia, 1989. Siapakah sosok beliau, Nawal Asadawi lahir pada tanggal 22 Oktober tahun 1931 di Kartahlah, Mesir, adalah seorang penulis feminis, aktivis, dokter, dan psikiater Mesir. Ia menulis banyak buku tentang perempuan dalam Islam, dengan perhatian khusus pada praktik pemotongan alat kelamin perempuan di masyarakatnya, beliau wafat pada tanggal 21 Maret tahun 2021 di Cairo, Mesir. Dalam novel Matinya Sang Penguasa, menunjukkan adanya dua latar sosial kontras sebagai konteks sosial yang mengklasifikasi struktur sosial tokoh-tokohnya. Dua latar tersebut yaitu latar sosial masyarakat pedesaan dan latar sosial perkotaan pemerintahan Mesir. Kehidupan masyarakat pemerintahan pemangku kekuasaan lebih makmur daripada rakyat biasa petani. Segala atribut positif melekat pada kelompok ini. Pada kutipan di atas, ada ketimpangan sosial yang nampak antara penguasa pemerintah sebagai representasi kelas atas dominan, dengan rakyat petani sebagai representasi kelas bawah subordinat. Banyak buku-buku beliau yang membicarakan masalah feminisme, politik, sosial, psikologi dan lain-lainnya, banyak pembahasan masalah perempuan juga nih dalam pandangan Islam. Gak aneh emang kalau Marsha menghonsumsi buku-buku yang berisi perjuangan perempuan dan perlawanan terhadap status kelas sosial. Apakah dengan buku ini akan menjadi adaptasi dari lagu selanjutnya? Who knows ya teman musik, kita tunggu karya-karya Vobi selanjutnya.